Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari CNN Indonesia.com, PT DI sebut 10 pesawat N-219 berpotensi dibeli keman pada 2023. PT Dirgantara Indonesia mengungkapkan pesawat N-219 buatan perusahaan itu berpotensi untuk dibeli sebanyak 10 unit oleh Kementerian Pertahanan pada 2023. Pada 3 November lalu, perusahaan plat merah ini telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak 11 unit pesawat N-219 dari PT Karya Logistik Indotama. Batara menjelaskan, pesawat tersebut dapat menjawab misi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan merata dan berkeadilan dengan menyediakan wahana konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berpengembang. Pada acara IDF 2022 ini, Bapenas telah meluncurkan peta jalan pengembangan industri Dirgantara Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk keberlanjutan proyek-proyek pesawat terbang, baik berupa produksi maupun pengembangan khususnya pesawat N-219. Pembelian! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton